Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Presiden Bolivia, Luis Arce, dituduh sengaja membuat skenario kudeta terhadap dirinya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan aksi heroik menggagalkan upaya kudeta di tengah popularitasnya yang sedang merosot. Padahal pun, aksi kudeta itu terjadi pada Rabu 26 Juni 2024 lalu. Saat itu, tentara dengan kendaraan lapis baja merangsak ke Plaza Murila dan menuju ke Istana Kepresidenan. Bahkan, militer juga menggunakan tank kecil untuk menghancurkan gerbang bangunan yang menjadi Istana Kepresidenan. Pada suatu momen, pemimpin kudeta Jenderal Juan Jose Zuniga kemudian berhadapan langsung dengan Presiden Arce. Di apit para menteri kabinet sambil memegang tongkat komando, Presiden Arce dengan penuh wibawa langsung memerintahkan Zuniga untuk menarik mundur pasukannya. Tidak ada insiden signifikan dalam pertemuan saling berhadapan tersebut. Zuniga juga langsung berbalik arah lalu masuk ke dalam kendaraan lapis baja yang kemudian membawanya pergi. Adegan yang hanya berlangsung beberapa saat itu sempat difilmkan. Terutama ketika adegan heroik Presiden Arce memerintahkan pasukan militernya untuk mundur. Para pengamat mengatakan bahwa peristiwa ini mungkin akan dikenang sebagai percobaan kudeta terpendek sepanjang sejarah negara itu. Bagaimana tidak upaya kudeta ini hanya berlangsung selama 3 jam. Situasinya pun kembali normal setelah aksi pengusiran personel militer dari istana kepresidenan. Sejak saat itulah rumor beredar bahwa Presiden Arce sengaja membuat skenario kudeta untuk memperlihatkan kekuasaannya di tengah popularitas dirinya yang kian merosot. Hal ini diperkuat pula oleh keterangan panglima militer Bolivia, Jendral Juan José Zuniga. Dia sempat mengatakan bahwa dirinya sengaja diperintah Presiden untuk menjalankan skenario kudeta palsu. Pernyataan Zuniga ini ditanggapi oleh pihak oposisi yang menuntut segera dilakukan penyelidikan parlemen. Demikian berita terkini terkait Presiden Bolivia yang dituduh membuat skenario kudeta untuk dirinya sendiri. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.